Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Bertemu kembali dengan Ibu Riri, guru kelas 4 Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran Marilah kita berdoa dahulu Agar Allah selalu memberikan limpahan kesehatan Kecerdasan pada kita semua Amin Kali ini kita akan mempelajari tentang Tema 8, Daerah Tempat Tinggalku Subtema 1, Lingkungan Tempat Tinggalku KD 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan Serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi KD 4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan Serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi Kehidupan di kota besar Jakarta merupakan ibu kota Indonesia dan kota metropolitan terbesar Jakarta tempat berdirinya kantor pemerintah Perusahaan swasta dan perusahaan asing Jakarta menjadi pusat bisnis, politik, dan kebudayaan Jakarta dihuni oleh berbagai suku bangsa dan agama Oleh karena itu, keberagaman di Jakarta lebih terlihat dibandingkan dengan daerah lain Mata pencaharian atau pekerjaan di Jakarta juga bermacam-macam Namun sebagian besar pedagang dan pegawai Sebagai pusat perekonomian, kota Jakarta banyak didatangin orang dari berbagai daerah untuk mencari mata pencaharian Tidak mengherankan jika penduduk kota Jakarta sangat padat Keadaan tersebut menimbulkan berbagai masalah Misalnya masalah lingkungan Sering timbul banjir Masalah transportasi Di mana-mana selalu terjadi kemacetan Masalah permukiman Kurangnya lahan permukiman Sehingga banyak penduduk Membangun rumah di atas lahan yang tidak semestinya Contoh permukiman di atas lahan yang tidak semestinya adalah Di atas bantaran sungai Rumah di samping rel kereta api Rumah di area pemakaman Rumah di bawah kolong jembatan Dan masih banyak lagi yang lainnya Selain itu Jakarta juga Banyak sekali masalah sosial Misalnya banyak kriminalitas Tunawisma Atau orang yang berkeliaran Di mana saja Misalnya di emperan toko Karena tidak memiliki rumah Nah ini contoh keadaan kota Jakarta Bagus anak-anak ya Banyak rumah-rumah Atau apartemen hotel-hotel bertingkat Inilah Jakarta Ini permasalahan yang ada di kota Jakarta Yaitu ini masalah kalau saat banjir Kemudian disini Kemacetan lalu lintas Seperti ini anak-anak macetnya Kemudian ini masalah orang-orang yang membuat rumah di pinggiran rel kereta api Seperti ini Ini orang-orang yang membuat rumah di atas bantaran sungai Inilah Jakarta Langsung kita lanjut ke kehidupan di desa Bagaimana dengan kehidupan di desa Desa dikenal memiliki kehidupan yang sederhana Rasa kekeluargaannya sangat erat Tercemir dalam kehidupan penduduknya Keluarga desa biasanya memiliki hubungan erat satu sama lainnya Mata pencaharian penduduk desa Biasanya bekerja sebagai petani Mereka biasanya selalu berusaha saling bantu-membantu Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari Botong royong merupakan sesuatu yang biasa dilakukan Pekerjaan apa saja yang biasa dilakukan dengan berbotong royong anak-anak Banyak sekali ya Anak-anak mulai dari membuat rumah Membuat jalan, membuat jembatan, menanam padi Panen padi, menyangkol kebun, menyangkol sawah, dan lain-lain Di desa udaranya juga masih sangat segar Karena masih banyak pohon yang tumbuh di pedesaan Dan kendaraan juga belum sebanyak di kota Apalagi kota Jakarta Warga desa juga memanfaatkan lahan Sebagai sumber sayur-sayuran Dan obat-obatan herbal Jadi makan dan minumnya Masih sangat sehat dan segar Karena hasil dari kebun sendiri Keadaan alam di suatu tempat dipengaruhi mata pencaharian penduduknya ya anak-anak ya Mata pencaharian penduduk suatu daerah berbeda dengan daerah lain Mata pencaharian penduduk kota juga berbeda dengan penduduk desa Mata pencaharian penduduk kota biasanya banyak sebagai pekerja jasa Pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh Mata pencaharian penduduk desa juga berbeda Tergantung letak daerah Daerahnya daerah pantai Dataran rendah, dataran tinggi berbeda-beda Sebagai nelayan, sebagai petani garam, perkebunan, peternak, pengrajin, dan lain-lain Nah ini anak-anak kehidupan di desa Kalau rumah di desa masih seperti ini Banyak pohon-pohonan Ini contoh botong royong atau kerja bakti membuat jembatan Ini contoh panen teh di perkebunan Dan ini adalah contoh nelayan yang rumahnya di pinggir pantai Demikianlah anak-anak pelajaran hari ini Semoga anak-anak jelas Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan Karena kesalahan dan kekurangan adalah milik saya Kesempurnaan hanya milik Allah Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!